Halo sobat gamers semuanya, selamat datang kembali di channel BUSET GAMING, channel paling top se-RT RW, tapi menurut gue sih Oke mohon bantuannya untuk support channel ini dengan menekal tombol lonceng di bawah Nah untuk kali ini gue akan bermain lagi One Punch Man The Strongest ya Untuk game ini, kemarin ada update ya, ini dia, gue buka, nah real time PvP, player vs player, langsung saja masuk ya Jadi disini, biar kita bisa bertarung melawan semua player-player dengan kondisi aktif atau online ya Dan penampilannya seperti ini, nah banyak yang belum tau gimana caranya bermain di PvP ini Termasuk gue, gue juga baru paham ya caranya bermain ini Nah ini gue mau sharing bagaimana caranya bermain di mode PvP ini Jadi disini sudah disediakan menu-menu ya, seperti supply duel, pengaturan rune, bonus posisi Terus ada arena battle, profesi duel, dan juga One Punch TV Nah disini, memulai dari One Punch TV Nah disini, ini adalah menunjukkan ulasan-ulasan yang battle-battle, battle-battle yang pernah sudah dimainkan Nah ini, ini ada semacam ini, ini ada sudut biru dan sudut merah atau tim biru dan tim merah Jadi seperti ini pemainnya, dan pemain-pemain disini kalau di One Punch TV ini ada tipenya ya Jadi seperti tipenya yang pertama, in your face Ini memiliki tipe burn dan menjatuhkan Sementara yang, apa tulisan Thailand mungkin ya ini Ini adalah tim menjatuhkan Dan bawahnya juga begitu Ini ada yang I, yang apa itu ya Jadi yang sebelah kiri ini ada tambahan menjatuhkan Sedangkan yang kanan atau yang merah ini burn tambahan Dan di bawahnya pun juga begitu Ada burn menjatuhkan melawan menjatuhkan pengejaran Jadi setiap kita memilih karakter Ini nanti akan dipadukan ya Akan dipadukan, jadi ini nanti jika masuk One Punch TV Maka akan ada keperangan seperti ini Ini termasuk tim apa Menjatuhkan burn pengejaran atau apa ya Jadi seperti ini Untuk permainannya ini sendiri Gue juga belum paham ya Ini antar server atau seluruh server Mungkin ada yang tahu Kalau terus terang gue belum tahu ya Oke kalau di punya gue Ini tim pertama diduduki oleh In Your Face mungkin ya Atau untuk yang Thailand ini ya Oh enggak ya, ada lagi yang lebih tinggi Oh ini yang terbaru ya Jadi yang terbaru, bukan yang tertinggi Jadi ini One Punch TV Terus profesi duel Nah profesi duel ini adalah karir duel untuk Karakter yang kita miliki Atau yang kita punyai ya Disini gue udah duel 2 kali Menang 1 kali High Street 1 kali Dan runnya 17 Runnya ini Ini masih belum paham ya Terus untuk Sekarang gue lanjut Ke Nah Supply duel Jadi supply duel ini nanti berisi hadiah-hadiah Dan ini nanti setiap harinya refresh bonus atau gratis 1 kali Dan untuk isinya sendiri bisa dilihat di preview Nah ini ada Ultra Ultra Ultimate ya Jadi nanti kita mendapat ini Bisa mendapatkan Ultra Ultimate Untuk meningkatkan skill dari karakter yang kita miliki Contohnya ini Ini skillnya si Aktivasi speed Ocean Sonic Ultra Ultimate Ini Deep Seeking Terus yang ini adalah Tatsumaki Nah jadi ini untuk Ultra Ultimate Jadi nanti kita itu setiap membuka kotak akan Kemungkinan akan muncul-munculnya seperti ini Ini ada Ultra Ultimate Terus juga ada Ultra Pasifnya ada Terus lagi Ini lainnya Jadi lainnya itu isinya adalah Set Martial Power Monster Set Battle Set Swordsman Set Lightning Jadi ini seperti equip yang biasanya digunakan untuk yang biasa ya Cuma ini langsung jadi satu Kalau yang biasa itu kan ada HP, ada attack, ada defense Jadi ini langsung jadi satu Jadi misalkan Set Prisoner Ini langsung terdiri dari attack, defense, dan HP ya Terus juga disediakan untuk speednya Kemarin Gue lihat di komentar-komentarnya Para komentator Apa apa komentator? Para komentar ya Caranya Belum tahu Urutan speednya ini gimana sih Nah disini ada aktivasi speed ya Ada ininya Speednya plus 45 42 39 36 Jadi semua ini nanti Jadi semuanya ini nanti akan dipasangkan Atau jika kita mendapatkan ini Ini nanti bisa dipakai disini Cara memasangkannya di pengaturan run Jadi ini ada run eksklusif Ada run team Dan ada run task Kalau run task ini isinya ya yang kita punya atau koleksi Ya koleksi yang kita sudah dapatkan dari supply Terus untuk yang run eksklusif Ya itu run yang didapat yang berbentuk seperti ini contohnya Nah ini dia Tadi dapat si ultra ultimate nya si Kabuto Jadi bisa langsung dipasang di Kabuto Jadi seperti itu Nah Tapi Jika kita mendapatkan ultimate disini Bukan berarti ultimate pemain kita atau ultimate nya itu Nanti jadi Apa ya Setelahnya itu Untuk di karakter kita Itu juga ada ultra ultimate Misalkan seperti ini ya Kembali ke karakter gue Nah Kabuto Nah tadi kan Kabuto gue dapat ultra ultimate Disini Ultra ultimate nya Lihat Nah Tidak ada Ini dia Tidak ada Karena apa Ya karena Untuk bonusnya itu hanya bisa didapat di pvp Jadi player player Maaf bukan player Jadi karakter yang ada di pvp itu Karakternya itu kembali ke basic nya Jadi yang Kalian punya armor apa Atau badge apa Atau speed kalian tinggi Itu tidak terpakai di pvp Ya Yang perlu diperhatikan adalah itu Jadi Loh Ada yang bertanya-tanya Gue speed gue Mencapai Misalkan 400 atau 500 Tapi kok gak berpengaruh di pvp Ya karena itu kembali ke bentuk semula Atau Skill basic normal nya Ya Jadi seperti ini Kembali ke Arena Arena Kita lihat pemainnya Nah disini ada si Ini Kita lihat Nah Ini dituliskan bahwa Ini dia ATK nya sekian Defense sekian HP sekian Dan speed nya sekian Jadi kembali ke Speed semula Terus Nah ini juga Ini juga si Fashionman juga begitu Terus samurai juga Si Otomic juga begitu Nah semuanya ya Semuanya Dan gue sarankan Jika kalian main ini Usahakan Untuk Menggunakan Karakter SSR Karena karakter SSR ini Speed nya Tinggi ya Tapi 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 jika kalian sudah mendapatkan Set speed ya Kalian bisa menggunakan SR ya Ataupun R jika kalian mau Karena disini Ini ya Speed nya antara SR dan R Itu gak beda jauh Jika dalam bentuk basic Atau jika masih Aslinya ya Contoh seperti ini Ini si Kongbu ini 93 Dan juga Si Kabuto 96 Cuma beda 3 Jika kalian mendapat speed Yang tadi misalkan 42 Atau 45 Otomatis speed Kalian kan akan tinggi Itu bisa dipakai Atau ditaruh di Itu Karakter SR atau R Ya tergantung Suka-suka aja Jika kalian mengejar Mungkin mengejar posisi Ya carilah karakter Yang kuat Cuma kalau gue sih Lebih suka-suka aja ya Main karakter yang gue suka Ya syukur-syukur Kalau bisa menang Oke ini tentang Karakter ya Terus kembali lagi Ke ini Sekarang gue masuk Ke bonus Posisi Jika kalian nanti Sudah Mendapatkan Atau poin Banyak Disini kalian akan Mendapatkan bonus Jadi ini sementara Gue masih 0 Piala gue 0 Bonus posisinya Cuma ATK 1% Dan defense 1% Untuk selanjutnya Mungkin Pialanya itu 50 Bonusnya sekian 200 sekian 650 sekian Dan seterusnya Ini loh bonus Nah sekarang Masuk ke Arena Battle Disini Coba Nah Pomet Setelah ya Dan untuk pemainnya Ini adalah Karakter-karakter yang Kita sudah dapat Karakter yang Kita sudah dapat Cuma dikembalikan Ke skill basicnya Atau Kembalikan ke Dasar Atau ke 0 Lagi ya Jadi Jika kalian disini Punya king Maka Disini akan Muncul king Kebetulan Gue punya boros Jadi disini Muncul boros Nah untuk yang terbatas Terbatas ini Mungkin tambahan Dari Developernya Atau dari Sananya ya Seperti ini Dan disini Setiap Belum paham ya Setiap minggu Atau setiap bulan Ini Pasti ada Pemain yang Di Block Jadi seperti ini Nah Jadi Ini super letoy Dan snake Ini kena Block atau kena Band Sementara Gak bisa dipakai Coba langsung aja Ke permainan Jadi ini Karena Belum jamnya Tanding Jadi ini Bersifat Hanya Latihan Langsung saja Menuju Ke pertandingan Ya Sekarang Speednya Dan Nah Kenapa Si Moment Rider Karena Di basic Atau Di dasarnya Moment Rider ini Speednya Paling tinggi Kalau gak salah 105 Terus Yang kedua Tatsumaki Yang ketiga Baru Si Bojil Tapi bagi kalian Yang punya metal Naik Itu metal naik Speednya juga Lemayan tinggi Nah disini Bisa dijalankan Auto Atau manual Jadi sebenarnya Lebih enak manual Karena ini Cuma latihan Jadi bobot auto Atau saja Kelebihan Dari PVP ini Kita itu Lebih ke Mengandalkan Dari Pemilihan Karakter Kita Sendiri Jadi Antara Player Lama Dan Player Baru Itu Gak ada Patasan Karena disini Gak ada Level Level Lanya Kecuali Jika kalian Sering Bermain Dan mendapatkan Juara Atau Posisi Atas Itu Baru Baru Karena Seperti yang Kita buka Di bonus Tadi Setiap Tingkatan Atau Setiap Poin Yang Didapat Nanti Akan Mendapatkan Bonus Posisi Kok lama Amat Sepertinya Manual Dia Wah Kurang Ajar Ayalah Cepatlah Lama Lama Mampus Kau Oke Hantam Dan Ya Kau menang Ya oke Karena ini Cuma latihan Jadi Kalah Menang Gak Berpengaruh Seperti Itu Oke Jadi Seperti Itu Tadi Sekilas Kalau Mungkin Ada Yang Kurang Ya Mohon Maaf Karena Ini Menurut Saya Ya Sekali Lagi Ini Menurut Saya Oke Ada yang kurang Gak Ya Sudah Gak Ada Dan Gue Kembali Ya Jadi Seperti Tadi Gambaran Menurut Saya Tentang PVP Ada Kurang Lebihnya Mungkin Bisa Ditambahkan Ya Cukup Sekian Terima Kasih Sudah Mengikuti Dan I'll Be Back Ciao Tau 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 Terima kasih telah menonton!